Ya, pemirsa tiga dari sebelas pelaku ini belum ditemukan ya, masih buron sampai saat ini walaupun memang pihak Polda Jawa Barat juga telah menetapkan DPO ya kepada tiga tersangka ini. Kemarin kita kan sudah berbicara ya dengan Polda Jawa Barat mengatakan bahwa rilis daftar DPO sudah dibagikan kepada masyarakat walaupun identitasnya hanya sebatas itu saja, belum ada foto, nanti juga kita akan lihat ya kondisi terkini dari lokasi, tempat, kejadian perkara di mana kasus ini terjadi, nanti ada siapa ya Fena? Ya, nanti kami akan hadirkan bersama dengan rekan kami Ervan Setyawan yang saat ini berada di lokasi atau tempat kejadian perkara, kami akan ajak Anda menelusuri TKP bersama rekan kami Ervan Setyawan di sana, Ervan silahkan. Baik Fena dan Permisi, saat ini saya berada di lokasi di Polda Jawa Barat pada tahun 2016 lalu, di mana pada bulan Agustus tahun 2016 sendiri, di sini di Desa Kecumberan, Kecamatan Talun, Kampung Pasenser, bahwa jenazah Fena bersama pacarnya Eki ditemukan dalam kondisi kritis pada di Jembatan Layang ini. Di mana di lokasi ini, jenazah Fena bersama pacarnya sendiri ditemukan oleh warga. Bahkan, pada awal pihak kepolisian sendiri bahwa kedua jenazah tersebut, Jangni Fena dan Kampung Pasernya sendiri, dia merupakan kecelakaan tunggal, namun keluarga dari Fena merasa janggal dan kembali ke pihak kepolisian Setyawan Kota. Di mana terhasil penyelidikan pihak kepolisian Setyawan Kota bahwa jenazah Fena dan pesannya sendiri merupakan menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh sebelah tersangkat G-Motor pada tahun 2016. Di sana, terdapat di lokasi ini, di jalan Ocleover ini, awal mulai titik terjadinya penemuan pada bulan Agustus 2016. Selain di lokasi ini, ada satu lokasi sendiri, di sana ada sebuah kebun di jalan perjuangan Kota Cerbun sendiri, adalah salah satu korban di mana korban ke Fena dan Kampung Pasernya sendiri diperkosa dan dianiaya oleh sebelah tersangka yang saat ini 8 diamankan, 23 masih DPO. Baik, Fena. Ervan, untuk Geng Motor, apakah masih terlihat, suka berada di daerah tempat Anda mengabarkan saat ini, lantaran ini yang menjadi kasus pentingnya, karena adanya aksi Geng Motor yang tidak bertanggung jawab? Pada tahun 2016 sendiri di lokasi ini, di mana pada bulan Agustus terjadi aksi dilakukan oleh sejumlah sekelompok ortegor, di mana dalam server tersebut, terdapat dua orang di korban penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sebelah orang tersebut. Selain itu juga, selain melakukan penganiayaan dan pembunuhan pelaku juga, sehingga melakukan pemerintah terhadap salah satu korban, yakni saudari Fena yang dilakukan di salah satu korban di Jalan Perjumpaan, Kota Cirebon. Ya, Ervan, apakah Anda mendapatkan informasi terbaru? Karena sejauh ini masih ada tiga orang yang buron belum ditemukan begitu. Apa yang sebetulnya menjadi kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan dan juga menangkap tiga pelaku lainnya? Baik, hingga saat ini kami dari awal media dapat kesarangan dari tiga DPO tersangka yang masih dalam penganjamun. Tadi pagi, pada saat saya menemui keluarga korban yang nikah, bahwa pihak Polda Jawa Barat ini telah memeriksa dan meminta keterangan pihak keluarga Pina. Yang rencananya hingga saat ini petugas kepolisian Polda Jawa Barat masih terus melakukan pendidikan dan pengembangkan pada kasus pembunuhan dan pemerintah yang dilakukan oleh para kajian motor tersebut. Oke, Ervan, seberapa jauh sebenarnya lokasi, kebun, tempat dilakukannya tindak asusila dan juga jembatan, tempat pembuangan kedua almarhum ini? Baik, untuk dua lokasi sendiri yakni berjarak sekitar 2 km di mana lokasi penemuan awal dan lokasi peniksaan maupun pemeriksaan ini, bahkan di lokasi sayang apapun ini merupakan jalur atau perbatasan antara pembunuhan Cerebon dengan kota Cerebon. Baik, Rena. Oke, baik. Terima kasih Ervan Setiawan melaporkan langsung dari Cerebon, Jawa Barat. Kami tunggu update ataupun informasi perkembangan terbaru dari pencarian tiga pelaku lainnya. Terima kasih.